Halo guys, selamat datang di channel youtube saya Di video ini saya ingin sharing tentang cara menyikat gigi yang benar Jadi, menyikat gigi itu gak cuma mengasal sikat Yang penting giginya kena sikat Yang penting udah kena pasta gigi Jadi udah pasti bersih, kumannya mati Enggak, itu persepsi yang salah Jadi sebenarnya menyikat gigi itu juga ada tekniknya Supaya kebersihan gigi kalian optimal Supaya bisa memperkecil resiko terjadinya kerusakan gigi Dan bagian-bagian yang rentan di penumpukan karang gigi itu bisa terjangkau oleh sikat gigi Jadi jangan nanti teman-teman berpikir Kalau kalian udah rajin menyikat gigi nih Udah rutin menyikat gigi Tapi kok tetap aja berlubang Berarti sia-sia dong, ngapain sikat gigi? Nah, jadi gak seperti itu Sebenarnya ada tekniknya yang bisa kalian praktekkan Teknik yang gampang bisa kalian lakukan Sehari-hari Saat menyikat gigi Jadi teknik ini Saya sendiri udah praktekin Saya udah buktiin sendiri juga Jadi tahun lalu Itu pernah saya selama setahun enggak cuci karang gigi Sebenarnya teman-teman kan tahu Minimal 6 bulan sekali itu kita diharuskan untuk Cek rutin ke dokter gigi Untuk bersihin karang gigi Seperti itu Tapi selama setahun saya benar-benar enggak bersihin karang gigi Tapi saya praktekkan Cara ini Sehari-hari saat saya menyikat gigi Hasilnya apa? Setahun kemudian Ketika saya meminta teman sebejawat saya Sama dokter gigi Untuk bersihin karang gigi saya Katanya gini Kok karang gigi kamu sedikit banget sih? Bersih banget Karang giginya cuma ada di 1 atau 2 gigi Seingat saya di kanan bawah 1 atau 2 gigi Dan itu pun sedikit banget Baru sadar di waktu itu Ternyata teknik yang saya gunakan Cara menikah gigi ini Benar-benar bisa optimal Bisa mengoptimalkan kebersihan gigi saya Jadi disini saya mau sharing Lewat video ini Kenapa? Karena teknik ini sebenarnya kita pelajari Waktu di bangku kuliah dokter gigi Jadi yang tahu tentang teknik ini Biasanya ya calon dokter gigi Atau yang udah jadi dokter gigi Jadi disini Teknik ini namanya adalah Bas B-A-S-S Teknik ini simple aja Kalian bisa gunakan Perhatikan saat kalian menikah gigi Cuma ada beberapa poin yang perlu kalian ingat Dan kalian perhatikan Poin pertama Itu adalah Arah bulu sikat ini Kalian harus perhatikan Jadi Ujung bulu sikat ini Itu harus menghadap ke pinggir gusi Atau perbatasan antara gusi dan gigi ini Seperti ini Jadi jangan terlalu horizontal Atau terlalu vertical Misalnya ini model gigi saya Posisinya untuk gigi bawah Posisinya seperti ini Oke Seperti ini Jadi jangan terlalu horizontal Jangan terlalu vertical Tapi ini 45 derajat terhadap gigi Jadi ujung bulu sikatnya itu benar-benar menghadap ke Tepi gusi ini Di sini Kenapa? Karena di bagian sini Di perbatasan gusi dan gigi itu Sebenarnya gak langsung Gusi itu gak langsung melekat ke gigi Tapi Ada Space Ada sekitar 1-2 mili itu Yang namanya adalah Saku gusi Atau Ya saku itu kan kantong Nah Jadi benar ini seperti kantong Jadi di bagian sini lah Di balik kantong tersebut lah Biasanya paling sering terjadi penumpukan karang gigi Kenapa? Karena cara menikah gigi yang masih tidak tepat sasaran Sikatnya tidak usah terlalu kuat Jadi harus mengarah 45 derajat ke induksi Seperti ini Untuk gigi atas juga sama Jadi arah sikatnya ke kantongnya ini Oke Bagi yang dalam juga seperti ini Jadi jangan terlalu horizontal Jangan terlalu tegak Oke Kemudian Poin kedua Kalian ingat adalah Gerakannya itu yang diajarkan oleh teknik ini Adalah Maju mundur pendek-pendek Misalnya Di model itu geraknya Seri Menurut pendek-pendek Terlalu sebanyak 20 kali satu bagian Terlalu kembali Baru pendek ke depan Jadi jangan panjang-panjang Pilih Jadi harus pendek-pendek Sedikit-sedikit Tolan-telan saja 20-20-20-20 Sampai semua bagian tengah Kemudian bagian dalamnya juga sama Bagian atas juga sama Sampai pastikan semua bagian tengah Kemudian yang ketiga Kalian harus ingat Itu adalah Untuk permukaan gigi yang menghadap ke pipi Atau yang menghadap ke dalam Oke Nah ke dalam Pipi Atau yang ke langit-langit Dalam ini Itu Saat menikah gigi Jangan diberi penekanan Yang terlalu kuat Kenapa? Karena bagian ini rentan Bisa terkikis Semakin tipis Nanti giginya bisa jadi milu Jadi kalau Untuk sebagian orang Yang susah mengontrol kekuatannya Mungkin karena udah terbiasa Gitu ya Kalian bisa akali dengan Sikat gigi Yang bulunya halus Gunakan sikat gigi Yang bulunya halus Atau medium Jangan yang keras atau kasar Jadi saya pribadi Saya itu sendiri Juga lebih berikan Sikat gigi itu Pakai yang halus Atau medium Sedangkan Untuk permukaan dikit-dikit Permukaan atas gigi Kan banyak Lepukan-lepukan Atau pareparek Seperti ini Kalian boleh Beri penekanan sedikit Jadi Jangan Tapi tetap Jangan terlalu kuat juga Yang penting Boleh di tekan sedikit Supaya ujung-ujung sikat Bisa masuk ke parep-parep Yang sempit ini Oke Jadi Itu poin ketiga Poin keempat Ya pastikan semua bagian kena Nah Saya praktekkan sekali ya Caranya seperti ini Misalnya Saya mulai dari sebelah kiri Oke 20 20 20 20 kali 20 kali Bisa lanjutkan ke atas itu Semua bagian pipi dulu Dibersihkan 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali Seperti ini Kemudian Bagian Mukaan dikitnya 20 kali 20 kali 20 kali Sampai semua bagian tenang Di bawah 20 kali 20 kali 20 kali Oke Kemudian Sampai bagian dalam Ingat Penekanan Untuk permukaan ini Jangan terlalu kuat Nah Untuk gigi depan Itu bisa disikat Dengan cara seperti ini Tapi kalau saya pribadi Saya biasa kombinasikan Jadi saya ada gerakan tambahan Selain gerakan seperti ini Saya tambahkan gerakan Seperti ini juga Oke Begitu pula dengan bagian atas Nah Bagian atas Tetap ya Aranya harus mengarah Ke ujung Seti ini harus mengarah Ke tepi pusin Oke Gigi depan Seperti ini Sampai Nah oke Semua bagian udah Disikat dengan benar Udah selesai Kalian boleh kemur-mur Cuman Kondisi gigi Tiap orang kan beda Jadi Kalau menurut saya Si fine fine aja Kalau kalian ada Gerakan-gerakan tambahan Untuk modifikasi Misalnya Saya sendiri Karena bagian Depan gigi saya Ini kadang Kalau makan Bisa yang kebingi Tengah-tengah Di sela-sela Jadi Kadang bisa saya Kombinasikan sedikit Tambahin sedikit gerakan Seperti ini Seperti ini Tapi jangan terlalu kuat Oke Nah Setelah itu Baru kumur-kumur Dan Selesai Mudah-mudahan Teknik ini Bisa berguna Untuk kalian Bisa kalian Praktekkan Mungkin di awalnya Kalian gak Terbiasa Jadi mungkin Males-males Dipraktekin Tapi Biasakanlah Sekali Dua kali Ketiga kali Seterusnya Nanti kalian akan Terbiasa sendiri Dan kalian akan Merasa Teknik ini Mudah Seperti Meka gigi Biasa aja Untuk Teman-teman Atau orang-orang Terdekat kalian Yang kalian rasa Perlu tahu Tentang ini Supaya gigi Mereka bisa Diterjaga Tetap sehat Tetap buat Gak perlu Sering-sering Nambah gigi Sayangkan giginya Dan takut Keduk tergigi Nah Share video ini Ke mereka Supaya mereka tahu Dan Jangan lupa like Kalau kalian Merasa Kalian Merasa Video ini Berguna Sebagai bentuk Dukungan kalian Kepada video ini Kepada saya Supaya saya bisa Termotivasi Untuk membuat Video-video selanjutnya Untuk sharing Ke kalian Dan Tekan tombol Lenceng Supaya Video selanjutnya Kalian gak ketinggalan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya